Teknik penanaman padi dengan sistem jajar legowo atau jarwo super menuai hasil positif pada pertanian padi jenis Inbrida sawah irigasi atau Inpari 32 di Kaliderus, Jakarta Barat. Lebih spesifik, sistem tanam jarwo super ini memiliki jarak tanam 25 x 12 cm dengan perbandingan 2 banding 1. Sesuai namanya, setiap 2 baris tanam sejajar akan dihilangkan 1 baris setelahnya sebagai jarak tanam. Pemberian jarak antara sebelah kiri dan kanan itu bertujuan sebagai ruang masuk cahaya serta pembagian nutrisi dari tanah yang merata. Dengan jarwo 21 ini otomatis pencahayaannya akan lebih banyak diterima oleh tanaman sehingga mempengaruhi proses pertumbuhannya, perkembangan malainya sampai dengan akhirnya produksinya. Program introduksi jarwo super ini bisa membantu petani untuk mengatasi atau meningkatkan produksi per hektarnya dan menghasilkan padi yang kualitasnya bagus. Menurut pengakuan petani, cara tanam jarwo super ini berhasil meningkatkan produksi panen. 1 hektare lahan jarwo super berhasil menghasilkan 5 ton gabah atau naik 1 ton dari cara tanam sebelumnya. Hal yang perlu diwaspadai khususnya untuk daerah yang endemis hamatikus yaitu adanya ruang jarak antara baris tanam padi akan memudahkan hamatikus masuk dan merusak tanaman. Untuk itu perlu disiapkan perangkap tikus yang dapat melindungi pertanaman padi. Akbar Prakoso, TV Tani, mengabarkan.